Intro Setelah menunggu Selama lebuh dari 4 bulan 11 sandera yang masih disekap GPK Dari 26 yang diculik Pada tanggal 8 Januari lalu Akhirnya dapat dibebaskan ABRI dengan operasi militer Pada tanggal 15 Mei 1996 Dengan pengalaman yang dimiliki oleh ABRI Masalah ini bisa ditangani sebaik-baiknya FN Disun, Juli Elvano Melaporkan dari Yigi Irian Jaya Operasi Mapenduma itu adalah Operasi penyelamatan sandera Dari tim ekspedisi ilmiah Loren Di Pegunungan Loren Di Irian Jaya atau Papua Pada tahun sekitar 1996 Jadi memang ada satu penelitian Yang masuk ke daerah Papua Yang mereka terdiri dari rombongan Perguruan tinggi dari Indonesia Beserta perguruan dari Para peneliti asing ke sana Hanya begitu perjalanannya Tiba-tiba ada kabar bahwa mereka Hilang karena diculik Tapi malam-malam Ketika kita Sedang akan membuat berita Untuk menyadam berita malam di TVRI Produser saya dengar itu Terus kita ngobrol Waduh gimana? Wah di Irian? Wah gimana? Saya yang kebetulan memang Sejak masuk TVRI Wartawan di TVRI Juga sudah lebih tertarik Keliputan keamanan dan militer Jadi justru melihat itu Wah ini dia Baru seperti apa Kesempatan itu Lalu produser saya Kamu siap? Saya sepanjang didukung Fasilitasnya ke sana oke Saya siap berangkat Nah persoalannya kan Saya reporter siap berangkat Oke Oke Produser lalu mencari Kontak-kontaknya Tapi saya juga disuruh kontak Ke berbagai pihak Nah itu kan Biasanya kalau penculikan begitu Kan operasi khusus Dan operasi khusus itu Di Indonesia ya tugas pokoknya Dari Kopassus kan Malam itu juga Saya segera kontak Dengan kenalan Karena kami memang Sering Sudah sering ngeliput Kopassus Pendakian ke Kartan Piramid Ke Irian Saya bersama mereka Ke Pegunungan Alpen Jadi sudah Sudah kenal banyak Kenal dan Saat itu komandannya Pak Prabowo kan Mantu Presiden Suharto saat itu kan Kesulitan yang paling besar ya Waktu Bapandumal adalah Alam Komunikasi tidak ada Dan Kita tidak punya peta Daerah itu TNI waktu itu Semangatnya tinggi Jadi modal kita semangat Mungkin sekarang Bisa disebut nekat Wah gimana orang Pertama untuk membuka Akses dulu ke sana Saya telpon yang kenalan Di Kopassus Itu benar Oh betul Ya sudah Komandan sudah pada ke sana Yang tim komandan Pak Zamroni Kalau tidak salah Kemudian nanti Grup 5 dulu Kopassus Anti-teror itu Sudah ke sana Kita terbang ke Jayapura Dan ternyata Dari Jayapura Kegiatannya tidak di Jayapura Di daerah yang terdekat Ke lokasi Yaitu di Mapenduma Mapenduma ada di Gunungan Pengah Ke atas lagi Di ketinggian sekitar 3.000 sampai 4.000 meter Wartawan pun bilang Ini tuh operasi khusus Seperti apa operasi khusus Belum tahu Tapi Labrak aja Kita harus ketemu Dengan siapa Akhirnya kita jalan Setelah makan pulang Rupanya nih Rombongan wartawan ini Poskonya tuh Di Kodim Wamena Tantang ngomong apa Mobil dimasukin Ketempat Kodim Wamena Begitu kita turun Ya disitu Aparat disitu kan Siapa ini kalian Wah siapa ini Wah Dengan Dengan Pada gagal gitu Wah kami wartawan Polkam gitu Ini kamu Wartawan Polkam Kamu mana katanya Kamu harus ada Aturan Itu datang Gak ada Suasana itu memang Namanya juga operasi Operasi pembebasan itu Memang harus dalam Kondisi yang Rahasia gitu Sementara kita Tidak sabar kan Datang jalan Rame Dan disitu Masih terjadi Gak bisa masuk Komunikasi Tetapi Menjelang Malam Ada satu orang Datang Saya cari Pak Effendi Oh iya saya Oh sedap Ini irian dari Serwi tinggi Datang Wah tadi yang ada disana Bang kita Jalan Kesana Kita gak liat Sementara teman-teman Yang rada di belakang Melihat Melihat saya Disangkanya bukan Siapa-siapa Yaudah Eh jalan Saya pun tidak bisa Saya bawa kameramen saya Saya sendiri Akhirnya datang Pergi aja keluar Ya disuruh komandan katanya Wah saya masuk Ke Setuju Terus tunggu depan Berapa lama Ya datang itu Datang komandan Anti-terornya Ketua komandan Grup 5 Kopassusnya Yang memang sudah kenal Yang lain-lainnya Termasuk Pak Prabowo-nya kan Yang mimpin Sama Pimpinan-pimpinan Di Apa Di Apa Aparat keamanan Untuk operasi Semacam begitulah Saya justru balik Tanya Kamu Masuk kesana Dari mana Tapi Yang kamu laporin Kemarin malam itu Visualnya dimana Oh saya baru sadar Kalau Ketika Sehari sebelumnya Saya dengar ada Penculikan itu Saya tahu Medan Irian Dan saya pernah Ke puncak Karteng Piramid kan Saya punya visual Tentang Irian Terus Saya bikin beritanya Saya keluarin Tentang Kondisi mereka Tapi visualnya visual Daerah Pripot Daerah Tenbaga Pura Terus Dari Apa Dari Pripot Teman saya yang di rumah Itu Oh Ini gak ada kaitan Gitu Ke Pripot Loh ya gak apa-apa Ini namanya visual Iya tapi bukan Daerahnya Bukan itu Jadi rupanya Pihak aparat Keamanan itu Melihat Reportasi saya Dengan visual Yang tepat Gitu Daerah itu Sehingga Wah Yang kak Tahu background saya Juga mungkin Saya biasa naik gunung Saya biasa Penjelajahan itu Wah di bel Jangan-jangan Sudah masuk duluan Gitu kan Oh saya baru sadar Ketika saya ceritakan Justru itu Tapi udah betul itu Katanya Daerahnya Justru kan Aparat juga Kesulitan Mungkin kan Mendapatkan Visualisasi Daerah itu Kami aparat Keamanan Sedang berusaha Untuk bisa Mengetahui Daerah itu Menguasai Keadaan Jadi Itu background Aja Untuk kalian Silahkan kalian Mencari informasi Lain Hampir Di setiap Kegiatan Semacam itu Sebetulnya Kita harus Berlomba Hortawan Untuk bisa mendapat Akses masuk Tetapi Di satu sisi Keamanan Yang sedang Berupaya Itu juga kan Dia keamanan Pertama Operasi Yang dia Tidak boleh Diketahui Oleh pihak Yang berseberan Pihak lawan Itu datang Yang pertama Saya sangat Menyadari Dari pengalaman Saya Beroperasi Mengikuti operasi Operasi militer Itu Hal-hal Hal-hal Yang mendasar Itu Yang tidak boleh Kita Tapi Yang kedua Semakin kita Dipercaya oleh Mereka Semakin mereka Tahu Kita mampu Menempatkan diri Kita mampu Bergerak Seperti halnya Mereka Mereka akan Semakin Percaya Saya sudah punya Hubungan Yang baik Pimpinan tertinggi Disitunya Sudah Kenal Saya Sudah Saya manfaatkan Itu Jadi Itu Esensi Dari Kita Wartawan Cover Board Saya Terimbang Itu Tetap Jalan Saya Lihat Semua Fasilitas Maupun SDM Yang ada Juga Sama Harus Mempelajari Dulu Daerah Itu Dan Kita Tau Medan Yang Paling Berat Dibanding Daerah Indonesia Lainnya Ya Wamena Saja Sudah Ada Ketinggian Sekitar 2000 Meter Jauh Untuk Pesawat Masuk Ke Wamena Juga Tidak Bisa Sepanjang Hari Karena Tertutup Awan Jalan Masuk Harus Masuk Kecelah Apalagi Masuk Ke Mapenduma Untuk Masuk Ke Mapenduma Ada Gate Antara Dua Tebing Yang Harus Dilewati Di Ketinggian 3000 Ke Atas Pesawat Apa Mau Fix Wing Mau Rotary Wing Masuk Ke Arah Situ Harus Melewati Itu Sebelumnya Kita Gak Tau Tapi Setelah Saya Masuk Ke Mapenduma Beberapa Saat Kemudian Kami Wartawan Diberi Akses Untuk Melihat Kondisi Daer Baru Tau Abis Itu Jurang Jurangnya Tinggi Tempat Tempat Desa Desa Di Irian Itu Kan Kita Tau Alam Luar Biasa Keseluruhan Operasi Mempenduma Dari Kejadian Sampai Kemudian Dilepaskan Itu Empat Bulan Ada Yang Dulu Warga Daerah Tertentu Di Bagian Lain Di Papua Itu Juga Yang Pekerja Yang Disandera Oleh Mereka Dilepaskan Wah Saya Langsung Ke Jayapura Dari Arso Kalau Nggak Masalah Dilepasin Saya Kaya Pura Untuk Meliput Itu Habis Meliput Itu Kan Beritanya Dibawa Ke Jakarta Kesempatan Saya Pulang Dulu Karena Saya Juga Tahu Ini Pasti Tidak Akan Secepat Itu Pasti Lama Ini Proses Saling Saling Mengamati Itu Datang Tapi Saya Sudah Punya Akses Untuk Bisa Masuk Dengan Aparat Ya Kamanan Kesindambungan Untuk Kita Jaga Berita Terus Itu Memang Jadi Bagian Yang Harus Kita Atasi Nah Kan Dari Situ Kita Bisa Memperkenalkan Mensosialisasikan Masyarakat Papua Di Sana Jadi Saya Menjalin Hubungan Baik Dengan Pak Bupatinya Di Sana Sekaligus Kita 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 Ingin Tidak Berdampak Negatif Kita Memberikan Hal Yang Positif Kita Kita Angkat Tentang Kegiatan Kegiatan Bahwa Warga Papua Itu Punya Hal-hal Yang Positif Yang Itu Datang Jadi Itu Yang Keseimbangan Yang Kita Buat Bagaimana Mereka Membuat Batik Di Atas Bagaimana Mereka Memproduksi Apa Beca Gitu Hal-hal Yang Begitu Kerajinan Tangan Dan Sebagian Pokoknya Kehidupan Kehidupan Bagaimana Mereka Juga Mengelola Sawah Disana Ingat Betul Pimpinan Masuk Ke Mapan Dumanya Yang Ketinggalan Itu Pak Kapten Madi Agra Waktu Itu Dia Masuk Dan Dia Berlebur Dengan Penduduk Masyarakat Disana Dalam Sekian Lama Masyarakat Itu Sudah Sudah Menyatu Sama Mereka Mereka Juga Dilatih Diajarin Hal-hal Yang Positif Saat Itulah Saya Bisa Melihat Kesana Saya Bisa Mengabadikan Seperti Yang visual-visual Didapat Bagaimana Mereka Itu Di kampung Itu Untuk Membuat Pasar Datang Menjual Sesuatu Dari Berbagai Gunung Datang Subuh-subuh Baru Pada Siang Hari Mereka Bisa Masuk Nah Itu Hal-hal Yang Mendekatkan Kita Ke Mereka Operasi Militar Langsung Sukses Para Sendera Bisa Dibebaskan Kementerati Pihak Penyandera Tak Berhasil Ditangkap Ya Kalau tadi Kita Sudah Tahu Kedaerahnya Tapi Kita Tidak Pernah Bisa Ketemukan Dengan Penyandera Kemudian Mereka Sudah Membentuk Tim-tim Yang Masuk Terus Akhirnya Kita Di Tempat Mulai Berpindah Pindah Ada Yang Ke Tim Ika Ada Kemudian Sandera Yang Dilepaskan Ladi Tim Ika Nah Kita Juga Sebagai Wartawan Ternyata Saat itu Masih Terbatas Kemampuannya Untuk Mobilisasi Dimana Atau Begitu Ada Dimana Akhirnya Tadi Saya Kebetulan Dapat Akses Itu Begitu Dapat Ada Yang Sandra Dilepas Saya Ikut Dapat Ketimika Bisa Ketemu Ngobrol Dan Sebagainya Teman-teman Yang Lain Tertinggal Kalau Kita Belajar Penjelajahan Dan Sebagainya Dipelajari Bahwa Dengan Penduduk Setempat Kita Juga Harus Berhati-hati Tetapi Kita Harus Bisa Menyatu Dengan Mereka Saya Ingat Sampai Kemudian Ke Peristiwa Ada Anggota Yang Melakukan Penembakan Itu Dan Sebagainya Juga Orang Berpindah Kesana Karena Memang Kan Pesawat Itu Aksesnya Bisa Terbang Dari Lokasi Ke Daerah Terpencil Lagi Masuk Ke Timika Timika Jayapura Wamena Begitu Saja Nah Saya Timika Pun Bisa Hadir Di Sana Dan Setelah Sesi Kedua Ketiga Sudah Mulai Ada Hubungan Dengan Mereka Minta Apa-apanya Mulailah Masuk Ke Sesi Terakhir Saat-saat Bagaimana Harus Pelepasan Dari Sandera Dilepaskan Saudara Medan Irian Jaya Yang tingkat Kesulitannya Sudah sama-sama Kita ketahui Yang terberat Di antara Pulau-pulau Di Indonesia Di sisi lain Keadaan Masyarakat Irian Jaya Yang saat Sederhana Itu dimanfaatkan Oleh para Gerombolan Pengacau Keamanan Untuk Dijadikan Taming Dan Dipaksa Untuk Menjadi Pengikut Mereka Bagaimana Langkah-langkah Aparat Keamanan Menyiapkan Strategi-strategi Untuk Melakukan Acara Pembebasan Dan Saya Beruntung Saya Bisa Pada Akhirnya Terus Cuman Saya Saja Dengan Kameramin Saya Yang Bisa Masuk Di Tengah-tengah Operasi Itu Sampai Ke Titik-titik Saat Mulai Negosiasi Mereka Dengan Bagaimana Mereka Dan Saya Ya Bareng Dengan Tim Yang Pasukan Khusus Menangani Itu Saya Juga Bisa Oh Seperti Itulah Mereka Begitu Serius Mengeluarkan Kemampuannya Untuk Menganalisa Bagaimana Pihak Penyandera Ini Cuman kan Kalau kita Laporin Saat Itu Kan Ngebuka Tapi Kita Lihat Bagaimana Kita Memiliki Aparat-aparat Keamanan Yang Memang Harus Profesional Untuk Menganalisa Bagaimana Supaya Mengetahui Betul Titik Mereka Dimana Mereka Mengembangkan Kemampuan Dari Unsur Unsur Bangsa Kita Itu Di Satu Desa Tertentu Sudah Diputuskan Harus Yaudah Akan Dilakukan Penyergapannya Hari Dan Itu Betul-betul Dikumpulkan Oleh Pimpinan Langsungnya Pak Di Waktu Itu Ya Saya Tuntutannya Itu Lebih Banyak Kepolitis Kan Sebetulnya Itu Datang Tetapi Ketika Mungkin Yang Terjadinya Menyandera Sipio Apalagi Terus Ada Asing Wah Itu Sudah Menyangkut Yang Pasti Semua Orang Tidak Setuju Hal Itu Ya Syukurlah Bahwa Antara Diplomasi Bagaimana Perundingan Lebih Dengan Operasi Itu Berjalan Terus Sehingga Pada Satu Ketika Sampailah Di Lingkungan Itu Untuk Memutuskan Perlu Adanya Pembebasan Tapi Kan Sudah Desanya Sudah Pindah Lagi Dari Mapan Rumah Ke GC Lama Sampai Pada Titik Tertentu Pergerakan Apa Aparat Kamanan Juga Makin Full Saya Tetap Ada Di Tengah Tengah Yang Mungkin Orang Lain Gak Tau Termasuk Aparat Kamanan Itu Saya Di Dalam Tapi Pergerakan Saya Itu Yang Sudah Tidak Bisa Diikuti Satu Helikopter Kumando Di Atas Satu Helikopter Bantuan Kita Masuk Ke 6 Sasaran Pada Saat Itulah Sandra Dibawa Oleh DPK Masuk Hutan Pada Saat Itu Akhirnya Beralih Kepada Operasi Pengejaran Kalau Saya Melihat Ya Dia Memperlihatkan Dirinya Sebagai Seorang Pasukan Khusus Kalau Orang Mengaitan Yang Lain Ya Wajar Aja Berpenampilan Seperti Itu Dan Mampu Menggerakkan Itu Dan Dipatuhi Oleh Pasukannya Bebannya Menurut Saya Luar Biasa Karena Menyangkut Internasional Menyangkut Itu Keputusan Sekecil Apapun Punya Resiko Tapi Akhirnya Di Satu Pagi Itu Oke Kita Sudah Tidak Ini Kita Sudah 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 Siap Dengan Perlengkapan Satu Penanggulangan Teror Pasukan Khusus Dengan Heli-heli Khusus Dengan Pendaratan Yang Khusus Di Satu Sisi Saya Ngeri Juga Satu Sisi Bangga Ternyata Indonesia Punya Kemampuan Kebanggaan Yang Itu Datang Karena Operasi Semacam Begitu Ya Mungkin Walaupun Orang Tidak Akan Mentoleransi Sekecil Apapun Resiko Tapi Saya Melihat Bahwa Itulah Mungkin Resiko Yang Terkecil Ketika Mereka Bisa Terselamatkan Kan Ada Yang Hamil Juga Dari Dari Bulenya Itu Terus Yang Lainnya Bisa Dikembalikan Kepada Keluarganya Walaupun Meninggalkan Juga Duka Ketika Salah Satu Peneliti Dari Kita Itu Yang Dianggap Punya Mental Kepahlawanan Tinggi Juga Menjadi Korban Tetapi Akhirnya Kan Itu Menjadi Pelajaran Bersama Pelajaran Terhadap Pihak Pihak Juga Yang Menggunakan Kekerasan Untuk Kalian Bitu Tapi Pelajaran Juga Yang Mungkin Kita Lebih Memperhatikan Saudara-saudara Kita Dimanapun Dia Berada Buat Kita Yang Wartawan Saya Melihat Itu Satu Kejadian Yang Mungkin Tidak Pernah Terjadi Sebelumnya Saya Berbangga Karena Begitu Sudah Turun Selamat Semuanya Datang Saya Punya Gambar Lengkap Sampai Di Jakarta Di Halim Itu Tidak Ada Yang Boleh Masuk Wartawan Itu Begitu Saya Di Pintu Saya Mau Bawa Hasil Liputan Terakhir Itu Keluar Saya Nyelip Itu Wartawan Sedunia Di Pintu Masuk Kalim Itu Ngejajar Nungguin Statement Dari Itu Datang Saya Orang Yang Dari Dalamnya Ya Ada Rasa Banggal Saya Lari Ke Tiberi Kita Siarin Dan Saya Satu-satunya Yang Dapat Wawancara Dengan Pak Prabowo Yang Pake Bahasa Inggris Tapi Ada Dua Wartawan Asing Yang Ikuti Itu Datang Dia Minta Saya Lapor Ke Komandan Di Pak Prabowo Lapor Ke Komandan Kita Ini Ada Yang Minta Silahkan Minta Berita Itu Tersebar TNI Siap Berkorban Untuk Menegakkan Kedaulatan Kita Harus Nyelamatkan Semua Warga Negara Indonesia Dan Semua Warga Negara Asing Yang Menjadi Tamu Bangsa Indonesia Lalu Kita Jamin Keselamatannya Menurut Saya Peace Jurnalism Itu Mestinya Dikuasai Oleh Semua Karena Kita Jadi Wartawan Itu Bukan Sebagai Pembakar Itu Justru Kita Yang Nel Siawi Itu Saya Juga Pernah Mengikuti Itu Dan Terima Kasih Pada Lembaga Lembaga Yang Telah Menyelegarakan Itu Kan Pada Intinya Kita Tidak Membesarkan Suatu Justru Kita Melihat Bagaimana Satu Kejadian Itu Bisa Mengakibatkan Cedera Kemanusiaan Bahkan Bencana Kemanusiaan Kalau Yang Namanya Konflik Karena Itu Bukan Mencari Hal-hal Yang Hangat Dan Panas Yang Membuat Orang Tetapi Justru Kita Mencari Selain Kita Mendapatkan Itu Kita Menumpulkan Apa Hal-hal Yang Menuju Ke Arah Kedamaian Intinya Kan Itu Sosok Bangsa Kemer Memang Hampir Sama Dengan Bangsa Indonesia Maka Tak Heran Kalau Kontingen Indonesia Mendapat Sambutan Lain Dibanding Dengan Kontingen Lainnya Apalagi Kita Memiliki Konsep Pendekatan Yang Lain Yaitu Konsep Teritorial Saya Punya Pengalaman Liputan Di Bosnia Di Kamboja Di Konflik Konflik Sembaga Di Filipina Di Moro Dan Sebagainya Jadi Akhirnya Saya juga Ya Berharap Tidak Terjadi Lagi Yang Begitu Tapi Kalau Terjadi Di Medan Konflik Itu Wartawan Juga Harus Sudah Siap Siap Melaksanakan Misi Kita Untuk Mendapatkan Informasi Yang Sebaik Mungkin Yang Sesuai Dengan Esensi Kaidah-kaidah Kita Sebagai Wartawan Untuk Masyarakat Tetapi Kita Harus Memberikan Keyakinan Bahwa Kita Mampu Hidup Di Medan-medan Sebacam Menjangkau Kebetan Bahkan Mungkin Punya Kemampuan Yang Sama Dengan Pasukan Khusus Itu Atau Justru Lebih Itu Yang Harus Dibangun Menurut Saya Dan Yang Penting Tadi Saling Mempercayai Sehingga Saya Salud Sebetulnya Ada Namanya Latihan Embedid Jurnalis Tetapi Untuk Meningkatkan Kemampuan Wartawan Karena Kalau Wartawan Kemedan Yang Semacam Itu Sudah Otomatis Harus Dia Punya Kesediaan Kesediaan Itu Kalau Dia Mampu Punya Kemampuan Itu Dari Segi Peralatan Maupun Fisik Dan Saksi Bisu Berupa Peninggalan Peninggalan Pendudukan Itu Merupakan Suatu Pemacu Untuk Membangkinkan Semangat Mereka Dalam Membangun Negerinya Pendudukan Dan Juru Kamera Henuk Berdipurkan Dari Kuwait